Ya, Anda kembali bersama kami dalam lunch talk, kita masih membahas ya soal triliunan yang raib di papan reklama. Sudah ada Pak Yoga di sini, pengamat tata wata kita. Pak Yoga, tadi sudah lihat ya bagaimana perbincangan kita juga dengan Pak Dian ya terkait hal ini. Bagaimana Anda melihat kondisi papan reklama yang memang masih berdiri di tempat yang kendalinya ketat gitu? Ya, ini kan memang dalam prakteknya ya, pengadaan dari papan reklama itu kan harus melibatkan ada empat instansi yang juga harusnya ikut bertanggung jawab. Tadi satu, kalau kita bicara sekarang ini dalam konteks lokasi, kemudian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini kan yang mengetahui persis titik-titik lokasi mana saja yang ada di Jakarta sebenarnya. Ada berapa, di mana, terus posisinya berapa gitu kan. Dengan-dengan bisa menginformasikan ke badan pendapatan dan restribusi daerah. Ya kan, apakah si papan reklama yang tadi itu berizin atau tidak, sudah bayar pajak atau tidak gitu kan. Ini terkaitnya dengan sama, dengan tempat perizinan pelayanan terpadu satu pintu gitu kan. Nah ini, kalau ini semuanya berjalan, maka bisa diketahui mana yang perlu tindak dan mana yang sudah bayar momennya. Nah, baru Dinas yang keempat yaitu Satpol PP. Jadi, informasi ini, ini empat-empatnya harus saling berkoordinasi. Jadi, kalau ini terjadi, sebenarnya yang sampai dilaporkan oleh KPK ini tidak perlu terjadi. Kalau empat instansi yang terkait tadi itu saling bertukar informasi. Bu Tata, Mas Yoga, saya dan Pupi mungkin tidak bermaksud untuk bagaimana mengejar Pemprov gitu. Tapi, kita ingin bahwa persoalan ini segera dibereskan. Sebenarnya, empat instansi ini semua adalah pemerintah Provinsi DKI. Jakarta, begitu. Bagaimana sebenarnya memastikan bahwa, apa namanya, kita punya satu data, begitu. Kok kita sudah lama, baru sekarang Jakarta 1 itu misalnya harus kita mulai, misalnya. Jakarta 1 itu di-launching 17 Januari 2018. Nah, kemarin itu Jakarta 1 mendapatkan penghargaan dari Badan Informasi Geospasial ya. Dia mendapat medali emas, karena itu merupakan inovasi yang baru satu-satunya di Indonesia. Merupakan pengawasan berbasis spasial. Nah, kita, maka, apa, kesempatan ini untuk menjadikan Jakarta 1 ini merupakan salah satu alat untuk memonitor penegakan hukum terhadap reklamer. Di dalamnya termasuk, misalnya, apa namanya, pencegahan berdirinya iklan-iklan yang sekarang sedang berdiri. Kan setahu saya kemudian harusnya iklan itu dalam bentuk videotron, Bu. Jadi, gini, kalau iklan di mana tuh, namanya daerah kendali ketat tadi ya, itu iklan tumbuh nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa lagi. Yang boleh itu adalah iklan yang menempel di gedung. Gedung. Yang tadi, yang bentuk videotron itu. Nah, tapi kan kenyataannya, walaupun tadi, apa, tidak boleh iklan tumbuh itu sejak tahun 2016 sebetulnya ya. Ya, tapi kan kenyataannya ada. Jadi, justru sekarang ini merupakan, apa, sejak Oktober itu tadi, kick-off-nya, itu merupakan titik mulai untuk penegakan hukum, gitu, terhadap pelanggaran reklama. Jadi, sekarang kan misalnya yang tadi disebut Pak Dian, ada 15 perusahaan yang melanggar, yang kita minta untuk memotong sendiri, apa, konstruksi reklamanya tidak juga memotong, itu akan diberi sanksi oleh PTSP. Jadi, dia tidak akan diberi izin untuk memasang reklama di manapun di Jakarta selama setahun. Oke. Sebelum dia memotong sendiri, itunya, yaitu. Oke. Harus komplain. Oke, Mas Yogan, ya, melihatnya seperti apa? Tadi KPK juga sudah bilang, ada potensi dari 290 titik itu, bahwa kerugian negara bisa mencapai 130 miliar rupiah. Iya, betul. Nah, ini gimana nih? Masa kerugian negara sampai segitu, baru terblow up saat ini, ini gimana? Kita ingin memandang positif ke depan, berarti ada tiga langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, segera pastikan seluruh papan reklama yang ada yang sekarang, yang posisinya sudah berdiri. Kita lihatnya ke depan, gitu kan. Selama dia masih berdiri, berarti dia harus dikenakan pajak. Kalaupun mereka belum membayar, tetap harus diproses. Tadi Bu Dian bilang, bayar pajak iya, gitu. Tapi izinnya nggak ada. Justru itu. Ini kan ada dua informasi, menurut saya yang nggak jalan. Iya kan? Satu dipungut, tapi izin tidak dilakukan. Otomatis kan harus dua PR ini yang segera dilakukan. Tentunya akan lebih bijak kalau dia mempunyai izin, tapi juga di tarik pajak. Tapi di situ kita melihat kemudian ada semacam potensi longgarnya ketegasan, begitu. Iya betul. Kok kita punya aturan, kok sekarang pasangnya videotron, nempel di gudung-gudung. Kenapa kemudian harus melonggarkan dengan memberikan kesempatan tiang-tiang tanpa izin ini untuk tetap berdiri? Ini momentum ya, momentum. Tahun ini berani nggak? Tahun 2019 berarti ya? Setiap pembangunan papan nekelama dengan berdiri dihentikan. Jadi tidak akan ada lagi izin baru pembangunan papan nekelama dengan tiang. Artinya ini yang sudah dikunci, tidak mungkin ada tambahan. Setiap ingin pemasang iklan baru dengan papan nekelama harus menggunakan videotron. Lokasinya juga dipastikan. Lokasinya mana? Zona 1, zona 2, atau zona 3. Semakin ke pusat kan sebenarnya tidak boleh. Kalau kita bicara daerah Monas, itu tidak boleh ada papan nekelama. Lokasi-lokasi dipastikan, titik-titik mana saja yang boleh untuk memasang papan nekelama, mana yang tidak. Dan bentuknya dipastikan harus dalam bentuk, umamanya tadi videotron. Sejak 2016. Jadi tidak ada alasan lagi untuk dipin papan nekelama. Nah, kemudian nasib papan nekelama bagaimana? Yang sudah berdiri gitu ya. Nah ini dia harus dihitung mundur Mas sebenarnya ya. Mundur dalam arti mau ditaruh sampai berapa lama? Taruh dalam waktu 3-5 tahun, seluruh papan nekelama yang berdiri akan dibongkar. Diutamakan, diprioritaskan, yang tadi, yang bermasalah. Artinya dalam tanda petik, bagi pengusaha yang memiliki papan nekelama, tidak mau membongkar rata-rata tadi, mau tidak mau pemerintah harus mengambil intervensi. Intervensi artinya dia menunjukkan ketegasan ya. Daripada dicerahkan nggak bongkar-bongkar, yaudah lebih baik pemerintah yang ambil sikap. Baik, Bu Tata, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Yoga, sudah adakah grand design dan juga roadmap zona-zona itu yang memang harus di-share kepada para pelaku usaha ini? Agar mereka juga tahu kan, ada fokasi khusus begitu. Akhirnya, apa namanya, papan nekelama yang tidak berizin ini juga bisa segera kita berantas gitu. Ada di dalam peraturan gubernur, ya. Bahkan sejak 2016 itu, peraturan gubernur tentang pelaksanaan penyelenggaraan reklama, itu sebetulnya sudah menunjukkan di daerah mana saja yang tidak boleh ada reklama, di mana yang merupakan boleh reklama tetapi terbatas, di mana yang boleh ada reklama, itu sudah ada. Dan ini peraturan gubernur kan sekarang dalam proses untuk diganti, di mana juga akan ada tuh lampirannya. Jadi, begitu sudah ada peraturan gubernurnya, maka siapapun masyarakat termasuk pelaku usaha akan tahu sebetulnya secara pasti, di mana dia tidak boleh berpasang reklama, di mana reklama secara ketat dikendalikan. Tapi apakah peraturan dan lampiran gubernur ini sudah dimasukkan ke dalam platform Jakarta 1 itu? Karena kan orang akan melihat, mengakses informasi dari itu. Kalau misalnya harus dilampirkan, print out, segala rupa, kan orang pasti akan males untuk bacanya. Apakah itu sudah masuk ke dalam platform? Udah, jadi Jakarta itu kan punya website ya, untuk semua peraturan yang keluar, undang-undang, perda, pergub, itu ada tuh dari Biru Hukum. Jadi tinggal akses aja sebetulnya itu. Tapi kalau yang Jakarta 1, itu khusus dia monitoring spasial, jadi dia bentuknya peta. Nanti kita akan tahu titik-titik di mana saja, dan tadi yang kata Pak Kirwono, koordinasi antara empat instansi yang terlipat dalam reklama itu, akan bisa saling berkoordinasi online. Kalau ada misalnya tadi dikatakan, lo ini di daerah kendali ketat kok keluar izin? Padahal publik juga tahu. Nah, dia akan secara otomatis ketahuan, something wrong di... Oke, baik. Kita sebenarnya masih ingin mendapatkan beberapa keterangan dari pandangan dari Mas Yoga, tapi terbatas sekali waktu kita, kita berharap bahwa memang kita langkah maju, jangan langkah mundur. Kedepannya tidak ada lagi papan-papan reklama berbentuk besi berdiri itu ya. Kemudian Anda hanya ada videotron. Terima kasih Ibu Tatak dan Mas Yoga sudah hadir bersama kami. Tadi juga ada Mas Dian dari KPK dan pemisah. Demikian lansok untuk hari ini. Anda bisa mengerikan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi at beritasatu.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Nantikan lunch talk setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Poppy Zedra dan Karla Smeichel. Terima kasih. Sampai jumpa.